Kalau main bola, nendang bola, pada saat nendang tuh, tek bunyi, langsung jatuh, langsung tak bisa. Bungi itu kan? Saya cek dulu ya ligamennya. Iya. Tekuk yuk. Wuh, kena ini. Hah? Kena ini. Tapi ini belum putus kok, Bang. Kalau ini cedera baru, Bang. Goyangannya belum telah keluar. Hmm, lewat lagi itu. Punggung ya? Oh, sama lutut satu lagi ya? Iya. Kalau punggung kena bungkuk mungkin kan. Kalau tidur pun agak terasa harus lama dulu baru tenang. Nyeri juga lah. Kalau lutut kemarin kena bela diri kan. Diri harus dibela. Iya, diri harus dibela kan. Jadi terimpit sama kawan. Sampai sekarang olahraga pun nggak bisa lagi, main bola nggak bisa. Jungkok bisa? Jungkok bisa. Jungkok bisa ya? Jadi kalau lutut tuh sakit, pada ngapain aja? Kalau lutut tuh kalau misalnya nendang bola. Kemudian kalau misalnya lompat. Lompat kan turun. Nah itu kadang kalau tidak pas posisinya langsung. Teg bunyinya kan langsung jatuh. Langsung nggak bisa ini lagi. Pernah cek ke dokter nggak ada di lonsen? Kalau lutut belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Iya, belum pernah sama sekali. Takutnya cedera ligamen ya. Iya. Nah kalau cedera ligamen agak susah juga tuh yang diperbaikinya. Hmm gitu. Kalau punggungnya pernah di lonsen? Belum juga. Belum. Cuman kalau untuk eksiden dicelakan, kan nggak termasuk sering juga lah. Sering ya? Pegelnya di era mananya? Oh sekitar tulang ini ya? Iya. Sebenarnya kesini mau nanya ini untuk orang tua. Hmm.. Paket sini? Oh iya itu. Malah anaknya duluan ya? Iya anaknya duluan. Ini? Gak iklim tadi ya. Berdiri dulu ya apa? Berdiri? Ya semangat. Membungkuk rukuk gitu. Membungkuk gini? Ya lupa bangsa lupa. Gak. Ada nyerinya nggak punggung ya? Gak ada sih. Gak ada. Lepas baring aja kadang terasa ini. Oke berdiri lagi. Pegang pinggang belakang. Tetap ke belakang coba. Ada nyerinya? Gak ada. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Tengkurup nggak sih ya? Diangkat tinggi ke atas. Ini? Tengkurup nggak sih ya? Di sakit? Ada? Cuma diangkat lagi tadi bu? Di sini atau pinggang? Di pinggang. Pinggang sini. Iya. Sebelahnya coba. Lebih kaku itu ya? Iya. Laki di pinggang juga? Iya. Ini ototnya keras sekali loh. Olahraganya lari atau gimana? Kebun lah ya jelas juga. Iya. Kayak berdiri yuk? Kalau saat posisi baring dari baring ke berdiri itu agak lama juga sih. Coba jongkok ya. Ada nyerinya nggak? Gak. Gak. Aman. Oke coba berdiri. Dutup sebelah mana tadi? Kanan. Kaliannya di sini. Tidur terlentang ya. Ini saya masih pemeriksaan dulu ya. Oh pak. Lumas ya? Iya. Ada? Enggak. Tarut sini. Ini? Enggak. Nah gitu dia biasanya gitu. Perasaan tuh? Iya. Di sini? Di sini? Enggak. Aman juga ya. Oke abang ganti celana dulu ya. Dutup celana? Oke. Eh mana? Niatnya mau nanya. Malah kita yang diobati. Biar sekalian sehat ya. Karena orang tua tuh udah mau dioperasi rencana ya. Operasi kesarafigipit. Iya. Udah di MRI ya bang? Udah di MRI terakhir di ronsen lagi. Disuruh ulang sama ronsen lagi. Nanti kalau misalnya mau bawa ke sini boleh kok. Iya itu rencana kan. Tapi mau ngunjungi ke sini kan. Mau nanya seperti apa sih ini daftarnya? Gak mana? Ibu di depan tuh senanya nama. Namanya siapa? Oh yaudah. Mumpung ada sakit juga kan. Kadang kalau mau apa tuh kan. Badan kayak gini terus dalam posisi. Jadi gak nyaman ya? Gak nyaman. Mulai ya? Kayak gini rasanya? Berasa? Berasa. Aduh. Iya. Kayak semutnya banyak kali. Kayak segunungnya apa ya? Semutnya. Iya. Gak ada dalam banyaknya bang? Iya kak. Dendamnya nampaknya kakaknya. Asli keringat dingin bang. Duduk terlentang ya? Aduh. Sakit ini? Iya. Gula darah apa? Belum pernah cek. Kalau kemak. Iya. Belum pernah cek. Oh dijarum soalnya? Takut jarum. Istri kami orang kesehatan kali. Tapi takut dijarum. Sering kayak gitu bang bang. Gak yang terjadi. Tegangan ototnya bang. Jadi dia saling tarik-menarik nih. Makanya pas ada bang jongkok keberdiri itu kan bunyi tuh. Iya. Nah disininya. Jadi otot di atas rumah sekarang. Oh. Masih keringat dingin. Kenapa bang lemas kali ya? Pas dinginikan tuh agak kebawah gitu kan. Kayak kena sayap tuh tuh. Sudah pernah apa sih bang? Apanya? Disayap gitu. Rasanya gitu lah kak. Impus umur hidup harus sekali lah. Gara-gara dapat tuh. Demam. Demam udah ini lagi gak bisa gerak lagi. Relax ya. Ya. Jangan ditarik kakinya ya. Kalian nafas. Oh yang halus itu ya bang. Dua. Tiga. Empat. Enam. 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 Coba aja. Ya. Kontraksi ototnya aja ya nggak ni? Ditar yang n이죠. Nggak ya? Udah rilek bang. Udah rilek bang? Apa bang bilang aja ya bang? Dupanya dahat pakai jarum juga rupanya. Anak kita nggak banggikan. Oke. Danti silahen arangi ya. kita taunya kretek-kretek rupa pake jarum ini ibunya nanti kalo mau dikretek tapi gak boleh langsung dikretek loh bang kita dikretek kondisi dulu kalo parah gak mungkin kan orangnya kretek aja badan buku tuh dianjurkan pake korsen sebenernya dari habit kebiasaan juga sih bang kalo habitnya kurang bagus diterapi pun habit tuh aku anjar ya? kebiasaannya bungkunya ini saya kop ya bang ya? iya kop nanti ditarik gitu biar ototnya mana tau lebih membaik dia ini yang dibilang kalo pulang kalo pulang nyampung oke coba dikretek ke belakang ini? iya udah aman? gak bungkunya lagi? ada gak nyaman dulu? enggak ah, biasa aja? biasa aja, oke tinggal dikretek lagi padahal buang ntarin nafas buang lagi lagi enggak sakit ya disini ya? enggak kan nafas buang berasa ya? berasa aja? giring hadapan ya? saya nafas buang aduh oke hadapan ayo saya nafas buang berasa ya? berasa ya? berasa ya? terlentang berasa disini ya? lepas lagi itu bangun sini lagi yuk bangunnya coba miring dulu nah turunkan kakinya bang iya bangun masih sakit gak? enggak tadi kan di awal pas abang bangun kan sakit tuh ini udah gak lagi oke sini yuk iya miring miring udah jangan diikutin abangnya lemes aja jangan udah 15 tenang kenapa pak? nah ini oh jangan lemes aja lemes ya ini jangan kaget ya kadang ini bisa tertarik di punggungnya juga udah 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 relax itu yang gak boleh punggungnya bunyi juga punggung yang dapetnya kan? iya karena kita sudah bilang tadi ini bisa tertarik di punggungnya punggungnya juga soalnya kan punggung dia yang bermasalah iya kalau pinggang memang pinggang itu yang kerasa bang udah bernyaman? atau masih rasa gak nyaman? udah udah boleh bangunnya miring ya hadap ke kiri aja iya nah udah bagus badannya pas bangun biar gak sering pusing aja agak miring badannya sedikit iya per napas berasa tuh kayak panas gitu kayak panas gitu iya per napas bang wow kenceng ya oke bang udah ini untuk lututnya boleh stretchingnya sorry maaf iya stretchingnya tidur sini yuk kakinya taruh di sini satu teku tepi yang panjang taruh di sini bang ha? taruh di sini di sini? iya jadi ini diangkat iya kalau dia yang kakak bilang tadi apa namanya? ligamen tuh jadi gimana? nanti kita periksa ini terus? tarik dua tangan berasa sini ya? iya nah ini stretching untuk lututnya ini dituruni aja ah gitu semakin dapat tarik makin rasa dia ke tariknya iya itu dibikin di rumah ya setiap hari sebelum tidur sama sudah bangun tidur berapa lama nih? 10 kali bernafas aja oh gitu ya bang oke sebelahnya juga sama sama sebelah mana lututnya itu nih? kanan saya cek dulu ya ligamennya iya teku yuk ini? ini juga teku ini teku ligamen tuh maksudnya apanya tuh? kita lihat dulu kalau dia robek seharusnya dia goyang tapi kalau nggak ada dia biasa aja huh kena ini hah? kena ini gimana? kita denain nggak sananya? berarti kalau lepas gitu harus di ya satu-satunya cara operasi wah tuh ya kalau ligamen kalau udah goyang itu kan ACL nya ligamen ACL ya ke mana nanti? ya ke lutut gampang terkunci kaki abangnya ya itu yang terjadinya lemas kalau ada bunyi iya betul-betul hmm tuh ininya keluar tapi ini belum putus kok bang kalau ini cedera baru bang goyangannya belum keluar coba abang searching aja di google nanti tes ACL ACL kalau nggak tes cek ACL 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 biasa ACL nanti kalau misalnya emang dia robek goyangnya lebih biasa tuh kelain itu sama juga teman dia tapi lebih kuat yang ini biasa ya dulu pernah terbentur nggak diimpit diimpit sama teman pas mau banting kawan itu kan jadi di dilipat gitu ya di kunci gitu ya iya kalau main bola nendang bola terus lonceng enggak bunyi pas pada saat nendang tuh tek bunyi langsung jatuh langsung nggak bisa karena posisinya tuh sempat nggak pas dia karena kan ini baru melemah aja bang sederhana biasa gitu cuman kalau dia udah robek satu dia dua silang ini dia cuman kalau ada satu yang robek ya itu kayak temannya bang goyang ini luar biasa dia disininya tuh nah ini ini ya digoyang jadi yang ini ini ke depan ya bang kan di gamennya di dalam nih jadi ini pas saya tarik tadi dia ke depan ini nggak bisa gerak saya gila udah nggak ada urut-urutnya yang dipakai tapi dia masih sisa satu di dalam dia seharusnya dua naruhnya operasi mal satu-satunya cara nanti diambil dari sini satu daging kita kan bukan daging di operasi dipasang sini berarti kalau kayak cedera nih kalau cedera nggak perlu operasi kok cukup latihan aja oh gitu berenang bagus kok iya ya nih ligament injury gerak satu dua sampai lapan minggu pemulihan ya kalau bang udah berapa lama kalau misalnya setahun lagi oh 2012 lah 2012 pernah dipebeki nggak pernah diobati nggak belum pernah diobati belum pernah kemungkinan baru gerak satu gerak dua gitu ya tapi karena abang iya karena nggak pernah dipebeki kalau abang gitu boleh nggak angkat-angkat berat lagi nggak masalah cuman ya jangan diangkat berat jangan sambil lari itu masalah oke ya bang sudah tahu ya penjelasannya gara-gara apa lututnya ternyata gara-gara ligament jogging jogging yang di cover lah pakai ini deker lutut maksudnya daripada dia lari baru dia jalan aja berenang aja bagusnya berenang di air ya kalau lari sih jalan di air ya kalau lari sih nggak ada masalah kita coba oke bang oke sip sudah selesai oke jadi daftar itu cuma 6 ibu ya kalau daftar ibu itu gimana nanti nanti bilang di depan aja oke 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 bang oke bang